Halo, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan Anda Rohyata Channel tentunya ya Rohyata Channel kembali hadirah menyerah istirahat Anda pada kesempatan ini Saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat anak ayam hutan hingga dewasa Baik ayam hutan ori maupun ayam hutan pikir Yang merah ini adalah ayam hutan campuran antara ayam hutan Jawa dengan ayam hutan Sumatera Sedangkan yang ini adalah ayam hutan burik jalak jeri gemi ya Itu campuran antara ayam hutan dengan ayam Filipin Untuk menghasilkan ayam hutan pikir Petarung yang handal Keistimewaan ayam hutan jalak seperti ini Bisa digunakan untuk memikat ayam hutan merah maupun ayam hutan hijau ya Jadi ayam hutan hijau mau mendekat karena ada warna-warna yang mirip dengan ayam hutan hijau Sehingga ayam hutan pikir ini bisa digunakan untuk memikat ayam hutan hijau Di samping memikat ayam hutan merah Inilah cara proses pencinakan dan perawatan ayam hutan Sumatera Pencinakan harus dimulai dari usia 3 hari ya Dan menghasilkan dengan tangan Supaya ayam ini mau mendekat dan biasa berinteraksi dengan yang punya Sedangkan ayam hutan jawa ini meskipun Dijinakan dari kecil ya Agak sulit untuk beradaptasi dan Selalu menjauh dari tangan ya Susah untuk dikasih makanan di tangan Lain-lainnya dengan ayam hutan Sumatera Yang mudah beradaptasi dan mudah dijinakan seperti ini Namun Bila sering ya ayam hutan jawa pun bisa Jinak sejinak ayam Sumatera Inilah ayam hutan merah Sumatera yang sudah diwasa Dan kita lihat ya Bagaimana mental dari kedua ayam ini ketika didekatkan Apakah mau berkokok secara terus menerus atau tidak Dan apakah kokoknya saling menyerang atau tidak Apakah berkelahi atau tidak Kita perhatikan tonton sampai tuntas Mana yang menang mana yang kalah Dalam aduk kokok kali ini Belum dinaikkan ke tenggeran Kita beri makan dulu ya Yang kenyang juga kasih minum Setelah itu dimandikan dan dinaikkan ke Sangkar layang ini untuk dijemur Selama kurang lebih satu jam ya Setelah itu kita angin-anginkan Dikatkan dan angin-anginkan biarkan ayam ini saling berkokok Dan ayam yang baik itu tidak turun Dari tenggeran ya Dia terus berkokok dan Melawan setiap Kali lawannya berkokok Dia pasti mau berkokok dan yang paling banyak berkokok itulah Yang keluar sebagai pemenangnya Silahkan memberi penilaian mana ayam yang terbaik Apa yang kiri atau yang kanan Yang sangkar warna hitam atau sangkar yang tidak dicat ya Jadi Mohon dinilai ya Mana yang paling banyak poin-poinnya Coba dilihat dan mana pemenangnya Diperhatikan Di video ini akan diperlihatkan bahwa Mental yang baik Itu yang paling banyak yang berkokok dan bertahan di tenggeran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas Dan Tonton pula ya video-video lainnya dari Rohyata Channel Terima kasih telah menonton